Halo baking lovers, nah pagi ini saya masih berada di Villa Air Natural Resort Bandung tepatnya di Lembang ya, Anda bisa menginap di sini, udaranya juga enak dan pagi hari ini kita akan makan pagi ya, makan pagi hari ini saya mau masak yang namanya, masak apa ya? Brain Bonen Nah, Brain Bonen Soup Nah, ini daging sapi, ini kecap Maggi kemudian kita ada pakai bumbu dasarnya, nah ini saya pakai bawang bombaynya yang merah kemudian bawang putih, oregano ya dan tidak lupa saya pakai blue band ya, supaya rasanya tepat ya kemudian sayur pelengkapnya ada tomat, ada wortel, ada seledri, ada daun bawang ya kemudian ya ini yang disebut Brain Bonen tuh ini, yaitu kacangnya ya kacang merahnya ini sudah saya godok gitu, di resipi nanti ada ya sama air, sama gula, sudah saya bikin ya kemudian bumbu pelengkapnya bisa lihat di sini, ini ada garam ada kaldu ayam, atau kaldu sapi boleh merita, MSG, bunga pala, dan cengkih ya, nah cuman itu aja ya, sekarang kita mulai bikin nanti di situ, sorry ada satu lagi yaitu saya mau pakai air mineral ya pakai air mineral baik, yang pertama saya masaknya di sana ya nah, baking lovers, sekarang saya mulai masak kali ini saya masak, saya selalu kalau masak menggunakan apa, case iron dari Ozone ini case iron ini, bukan promosi sih ya, saya sendiri pakai sih memang case iron ini pancinya sangat berat dan saya sukanya apa, kalau saya sudah masak makanannya sudah matang, saya tutup begini kita diamkan, bisa sampai 3-4 jam tetap dia panas dan hangat ya, kalau sudah 5-6 jam itu masih hangat, jadi kalau buat dimakan enak, jadi buat masak langsung aja, sudah masak di sini langsung disajikan, itu enak sekali saya sering sekali kalau buat keluarga di rumah masak pakai case iron ini ya nah, ini case ironnya kita buka dulu kita pakai yang oval lalu kita panaskan nah, lalu kita masukkan saya pakai blue band ini udaranya dingin jadi keras sekali disitu ada timbangannya ya, blue bandnya ya 100 gram ini kita aduk terus ya itu sudah boleh masuk dah semuanya tidak perlu sampai mencair dulu, masukin ini oregano ya sambil ngomong, opi boleh oregano, ayo ngomong, apa itu? bawang putih tadi apa yang masuk? oregano oregano, ini? bawang bombay diaduk dulu ini diaduk dulu, ditumis sampai layu nah, bereno bonen ini di Indonesia sudah terkenal dimana yang mereka masak paling sering masakan ini adalah dari kota Manado dan Bandung makanya di Manado ada yang namanya bereno bonen, itu sudah disingkat sama dia ya, tapi aslinya namanya bereno bonen sup ya, nanti makanya ada kur tong ya, nah ini yang mempopulerkan bereno bonen ini kebanyakan orang Manado dia sebut namanya bereno bonen sup ya, itu dibuat dari bisa mau daging ayam bisa ya, karena dia intinya di kacang ya, kacang merah nah, kacang merahnya itu sudah saya masak dulu ya, nanti di resepi ada di caption lihat ya, bagian C yaitu kacang, air, dan gula kita godok dulu sampai empuk ya, nah ini udahlah yuk yuk masukin kecap maggie-nya tuh, kecap maggie-nya masukin cegur, iya, bagus aduk rasa dulu ini, ini, taruh sini nah, terus dagingnya masukin ya, dikit-dikit dikit-dikit masukin ya, semuanya boleh ya langsung semuanya iya, bagus oh, jatuh jatuh tuh, aduk sampai dagingnya berubah warna ya tuh ini sudah apa sudah bagus ya dagingnya udah berubah warna kemudian kita masukin ini, terak, masukin ke dalamnya terak ini seledri sama daun bawang ya, masukin putra masukin tomatnya masukin langsung tuh ya, terus wortelnya nah, wortelnya bagus tuh, jangan tinggi-tinggi nah, tersana lagi putra nih nah, udah, jangan diaduk dulu ya, masukkan bumbunya semua ke dalamnya ini garam ya ayo ngomong, jadi pemisah tahu berica msg bersihin ya, ini yang bersih yang bersih tuh chicken powder nah, ini adalah pala dan cengkeh masukin ini, saya pakai bunga pala ya, nah, balas sana balik nah, tuh 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 ya langsung saya mau kasih yaitu air mineral ya tuh kasih tuh jadi kita bikin yang banyak kuannya dikit aja tuh, ya nanti dibakannya mantap ya oke, tunggu sampai mendidih nah, disini sudah mendidih ya nah, sudah mendidih putra ambilin kacang berinebonennya nah, tuh ya tuh, masukin tangan dua bisa nggak? pelan-pelan coba masukinnya ini lagi belajar panas, yuk plung tuh masukin dah balikin sana lagi tuh ini kita godok lagi sampai mendidih dan ini karena kacangnya sudah matang ya lalu kita didihkan sekali lagi mendidih ini sebetulnya mudah sekali nah, kalau ini sudah mendidih ya sudah matang kita bisa buat makan mudah sekali bikinnya baru kita buat makan, Pak? makan pagi ya oke tuh tunggu sampai mendidih dan kalau untuk orang dewasa boleh ditambahin cabai rawit kalau mau ya atau bila suka juga boleh dicampurin sama sosis ya sosisnya Chef Chandra ya, kita potong-potong yang kokteo masukin ke dalamnya boleh-boleh aja lah buat anak-anak makan dia suka ya dan kita bikinnya pakai kerutong ayo ambilin kerutong tuh yang di mangkok nih nah, ini mau dijelasin kerutong ini apa ya satu aja satu aja nah ini adalah kerutong kerutong ini dibuat saya dari roti tawar ya nanti di resepi ada ya roti tawar yang lembaran lalu kita ambil blue band bawang putih seledri terus kasih kecap magi sedikit aduk-aduk polesin di atas roti tawar kemudian kita panggang sampai kering setelah kering kita potongin kotak-kotak nanti buat tabur di atasnya ya ini untuk presentasi terakhir ya nah, kita tunggu lagi sampai mendidih nah, ini sudah mendidih ya coba lihat sebentar ya saya coba dulu rasanya asinnya semuanya sudah cukup ya sudah kita matikan kita bawa ke kita bawa ke meja ya nah, ini sudah jadi tuh yuk ambilin tutupnya yuk nah, ini kita tutupin dulu gini ini buat nanti ngambilnya ya nah, ini masakan brande bondon soupnya sudah matang saya tutupin dulu gini kurang lebih kita diamkan 10 menit ya didiamkan 10 menit setelah 10 menit nanti kita buka ini dia wangi sekali apabila Anda ingin masukkan di dalamnya yaitu apa namanya taburan bawang merah oh, boleh-boleh aja ya tadi saya bilang boleh kasih sosis boleh kasih kacang polong boleh kasih juga ya, tambahan-tambahan lagi yang sayuran-sayuran ya ini cucu saya yang laki udah mau duduk aja udah mau makan soalnya ya oke kita nyajikannya aja nah, untuk orang dewasa boleh dikasih cabai rawit ya ini ada tambahannya kerutong ya naroknya begini ini pakai gini tuh penyajiannya begini tuh kita kasih kuat kita ikuat lalu kita kasih kerutong di atasnya tuh namanya kerutong nah ini ini adalah namanya Brene Bonen susah amat ya ngomongnya bahasa Belanda ya Brene Bonen sup ya atau sup kacang merah bahasa Indonesia sup kacang merah ya ini buat cucu saya maka nah kalau orang dewasa boleh tambahin ini masukin ke dalam ya atau Anda kalau mau masak dimasukin aja ke dalamnya juga boleh oke selamat mencoba ayo dadah dadah dong dadah dadah nah Terima kasih telah menonton!